Intro Mau tampilan layar hp kamu jernih dan kinclong? Pake ini aja! Pernah gak sih liat TV di mall terus heran? Kok bisa gambarnya jernih banget? Atau kamu pinjem hp temen dan ngerasa kalau tampilan pada layar hpnya jauh lebih jernih dan vivid? Kalau kamu penasaran, berarti video ini cocok banget untuk kamu. Soalnya mbak JT mau kasih info seputar jenis layar yang akhir-akhir ini makin bervariasi gengs. Seperti biasa, sebelum masuk ke inti video, mbak JT mau meminta dukungan kalian. Caranya gampang banget. Kalian hanya perlu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dari channel Jalan Tigus. Biar makin lengkap, kalian juga wajib like dan share video ini ya. Kalau sudah, berarti ini saatnya kita masuk ke pembahasan. Check this out! Belakangan ini, perangkat elektronik memang dihiasi dengan berbagai macam jenis layar. Apalagi kalau kalian mengikuti dunia teknologi. Pasti gak asing lagi deh dengan istilah yang akan mbak JT sebutkan. Seperti layar TFT, IPS, OLED, dan AMOLED. Apa sih bedanya? Dan manakah jenis layar yang terbaik? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, TFT atau Thin Film Transistor. Jenis layar TFT adalah pengembangan dari layar LCD. Pasti familiar dong dengan istilah LCD. LCD merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display. Berbeda dengan LCD, layar jenis TFT menawarkan kualitas gambar yang lebih baik dan resolusi yang lebih tinggi. Walau kualitas lebih jernih, layar jenis TFT ternyata banyak mengkonsumsi energi. Contohnya pada smartphone, jenis layar TFT akan mengkonsumsi daya baterai lebih banyak dibandingkan LCD biasa. Contoh, smartphone yang menggunakan layar TFT adalah Google Nexus 7. Kedua, IPS atau In-Plan Switching. Jenis layar IPS muncul sebagai pengembangan dari layar TFT. Selain gambar dan warna yang lebih jernih dan vivid, layar IPS juga menawarkan sudut pandang yang lebih baik. Kelebihan lainnya adalah layar tipe IPS jauh lebih hemat energi jika dibandingkan dengan layar TFT. Teknologi yang ditanamkan pada layar IPS ternyata bikin harga dari layar IPS jadi lebih mahal guys. Jadi gak heran kalau pada awal pengenalannya, layar IPS hanya digunakan oleh gadget high-end. Contohnya aja, iPhone 4. Jenis layar ketiga adalah OLED. OLED adalah singkatan dari Organic Light Eviting Diet. Layar OLED terdiri dari film tipis molekul organik yang membuat layar OLED lebih tipis, lebih ringan, dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pendahulunya. Jika kalian perhatikan lebih seksama, layar OLED akan menghasilkan cahaya yang lebih terang, sehingga gambarnya ditampilkan jauh lebih clear dan real. Gak cuma itu, material dari layar OLED lebih hemat energi dan memiliki sensitivitas respon lebih tinggi dibandingkan IPS atau TFT. Walau terkesan sudah sempurna, layar OLED tetap punya kekurangan lho. Panel OLED lebih rentan terhadap pengaruh air dan kualitasnya dapat menurun kalau berada di bawah sinar matahari. Selain itu, layar jenis OLED memiliki umur yang lebih singkat dibandingkan dengan jenis lain. Kalau kata orang sih, kurang awet. Namun, itu semua kembali ke cara perawatan kita, gengs. Kalau tadi udah ngomongin OLED, jenis layar keempat adalah AMOLED. OLED dan AMOLED kedengarannya mirip gak sih? Yaps, kamu gak salah. AMOLED atau Active Matrix Organic Light Imaging Diet adalah panel dari hasil pengembangan layar OLED. Walau memiliki nama yang mirip-mirip, tapi kedua jenis layar ini punya perbedaan yang cukup signifikan lho. Berbeda dengan layar OLED, layar AMOLED justru lebih tajam di bawah sinar matahari. Hal ini membuat harga produksi dari layar AMOLED jauh lebih mahal dibandingkan dengan layar pendahulunya. Hingga saat ini, hanya smartphone high-end dan mid-range saja yang sudah dibekali dengan jenis layar AMOLED. Oh iya, gengs. Penggunaan layar AMOLED bisa menghemat penggunaan baterai hingga 40% lho. Keren banget gak sih? Setelah mendengar penjelasan mbak JT, kalian pasti sudah lebih familiar dong dengan jenis-jenis layar pada gadget. Jadi mulai sekarang kalau dengerin teh reviewer ngomongin layar, kalian gak akan kebingungan lagi, gengs. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video sejenis ini ya. Subscribe juga, jangan sampai ketinggalan. Dari keempat jenis layar yang sudah mbak JT jelaskan, layar jenis apa sih yang paling kalian sukai? Tuliskan di kolom komentar ya. Sudah di penghujung video nih, gengs. Mbak JT undur diri dulu ya. See you on the next video! See you on the next video!